Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, di mana-mana berkata? Selamat pagi Kesini langsung lagi aja Mas Bro ya Ini Sinawa aja, belajar lagi aja Ada tarah atau inovasi Mempermudah pekerjaan kita khususnya ya Di dunia perbengkelan Ini Cara mudah atau simple Untuk mengganti kampas trim Khususnya di Supra 125 Atau sejenisnya yang menggunakan Kampas trimnya sama ya Bisa saya teriak, bisa fiction Bisa, mx Jupiter mx Masih bisa juga caranya Biar dipakai Ini disini Tanpa membuka banyak part Mas Bro ya Disini kampas trimnya sudah kelihatan sudah habis Besinya sudah kelihatan seperti ini Srek-srek-srek dipakai Tuh Apalagi di musim penghujan itu Kampas atau pelahar itu Sering gampang ambrol ya Ya, secaranya apa? Sebelum dibuka ini Disini ada Ada kunci L-nya Mas Bro ya Kalau masih bawah Biasanya ada tutup lagi disini Kalau punya Supra Ada obeng Maka obeng Ini berwarna hilang Jadi langsung dikendorin dulu aja Disini Baut pengunci kampasnya Dikendorin dulu aja Gak sampai lepas Ini kendor Kalau seretan Ya Enak dulu Disini ada celah Mas Bro Antara kampas cakram yang satu Dan satunya lagi Ada dua kan ya Ini saya menggunakan obeng minus Obeng gepeng minus Yang rada bagusan ya Rada kuatan Ini dijongkit dulu Aduh Aduh Kelihatan Kelihatan lah ya Deket lah Ini Kelihatan kan Aduh Kelihatan lah sih Kelihatan lah ya Disini ada dua Ini jengkit dulu Gini Beri jarak Ada jeda Membuat jeda Dengkit kayak gini Kalau udah ada jeda Ini Bingungnya dimasukkan disini Nah disini Kalau bingung ada Ada lubang Ini Apa Sirip-sirip di Disini ini Boleh masukkan dikit Lalu di Ngkek Gini Jadi Kampas yang disini itu Terangkat Sehingga menekan piston yang bagian Buat neken Kampas trimnya nanti Terus sampai Masuk terus Diangkat-angkat terus Gini Tuh Masuk Dengkit lagi Sip Sampai Nanti kampas barunya Dipikirakan bisa masuk Nah Dengkit ini Gak apa-apa Nanti Ini gak Gak melewat Gak apa Disnya Gak melewat Nah Seperti ini Bisa Karena dia masih terhalang Dengan Dengan Dis yang satunya Lagi Nah Sudah Kita angkat sini Sekarang Aduh Bener Sekarang Pistonnya yang Diconkel Kan ada Gedal Pistonnya yang Diconkel sekarang Piston yang Di dalam itu Yang dipongkit Ke atas Aduh Senggol Intinya Pistonnya ini Buat tekan Kampas remnya Ada jeda Kelihatan ya Sampai Fokus Fokus Ini Piston yang Disini Aduh Ayo Mengenai Gambar Pistikasih Nah Ini Pistonnya Disini Ini Terangkat Karena kita Angkat Seperti ini Tadi Nah Titik Titik Sekarang Sudah Dapat Banyak Langsung Pistonnya Digeserkan Pastikan Obengmu Atau Alat Pengunggitmu Kuat Tukan Besi-besi Yang Biasa Teng Netoy Enggak Kuat Buat Pengunggitnya Ini Sekarang Dibuka Tarik Loh Sudah Lepas Satunya Lagi Lepas Sekarang Dikal Pasang Yang Ini Dulu Boleh Yang Sini Kalau Masalah Kampas Srim Sampai Atur Aja Mau Yang Brand Nya Apa Mau Yang Orisinil Mau Yang Lebih Bagus Dari Orisinil Atau Yang Biasa Mau Atur Aja Habis Ini Dimasukkan Dulu Buat Muci Kampas Sakram Satu Ebing Lalu Ini Agak Dibeser Ke Aras Tanah Karena Tidak Penuh Kita Mau Masukkan Yang Yang Sebelah Sini Beser Calibernya Agak Digoyang Ke Tanah Bisa Nah Intinya Indah Ini Yang Enggang Kelihatan Ini Masukkan Disini Dan Pastikan Yang Disini Pas Pada Dudukannya Disini Pas Dudukannya Ini Dipasang Lagi Dengan Penguncinya Tadi Mur Penguncinya Sampai Kencang Mur Terus Di Agak Kencang Titik Nah Cukup Ya Sudah Mas Bro Dan Pastikan Lagi Ini Ter Terpada Tempatnya Disini Ujung Dari Kampasnya Pada Tempatnya Kalau Kampasnya Bisa Miring Bisa Miring Dan Pengereman Tidak Maksimal Nah Ini Ujung Ini Harus Pas Di Tempatnya Tidak 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 Benarkan Dulu Nah Pastikan Di Ujung Kampas Rem Ini Pas Wadah Dudukannya Seperti Ini Oke Sudah Itu Langsung Injekannya Dimainkan Biar Nampak Kampas Rem Nampak Tempatnya Dan Plek Nah Senapa Ini Pun Mulai Rodok Atos Sip Pergantian Kampas Rem Sudah Selesai Tanpa Harus Membuka Roda Simple Mudah Ini Kisah Hari Ini Cara Sederhana Simple Mudah Untuk Membuka Kampas Rem Khusususnya Di Sepeda Motor Supra Tidak Kampas Kakra Mas Semoga Video Selamat Salam Kampas Kampas